Ya, begitulah detik-detik seekor harimau masuk kandang jebakan yang dipasang Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam di Padang Lawas, Sumatera Utara. Diketahui sebelumnya, keberadaan harimau Sumatera ini sempat meresahkan warga kecamatan Ulu Barumun dan Sosopan karena berkeliaran di perkampungan. Pihak BKSDA yang langsung mengevakuasi mendapati hewan predator itu terluka di bagian kaki. Kondisi harimau Sumatera yang berhasil kita evakuasi ini terlihat memang agak lemah. Dari jalannya agak sempoyongan dan juga terlihat ada luka di bagian bawah depan di dekat kaki kanan depan. Darmawan juga menjelaskan saat ini harimau tersebut sudah berada di Sanctuary Barumun Ayek Godang dan dalam penanganan tim dokter hewan guna memastikan ketahanan fisiknya. Dari Padang Lawa, Sumatera Utara Warsono, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.